Oke, hai halo, salam sejahtera, selamat malam seluruh warga Malaysia Oke, tujuan saya buat video pada malam ini Walaupun dalam keadaan begini gelap-gelap Saya ingin sampaikan satu info penting ataupun info yang menarik Khusus untuk anda semua yang masih menantikan penantian pengkreditan BKM Fasa Pertama Sebentar tadi saya dihubung oleh kawan saya Petang tadi dia tanya bila BKM Fasa Pertama masuk So, saya pun tanyalah Berkenan dengan pengemaskinian yang dia sudah buat Berkenan dengan pendaftaran, dia kata semua sudah komplit Semua sudah lengkap, maklumat pribadi beliau Semua dia sudah lengkapkan Tetapi dari 28 Mac, sejak 28 Mac hingga 31 Mac tidak ada pengkreditan So, kawan saya ini dia adalah dalam kategori BKM Penerima dalam kategori bujang, golongan B40 So, sepatutnya bantuan BKM Fasa Pertama yang dia dapat adalah RM200 Untuk keseluruhan pula adalah RM350 So, apa yang saya ingin kongsikan kepada anda Sebentar tadi, baru saja sebentar tadi dia ada Whatsapp saya Dia hantar saya screenshot Untuk dia memberitahu saya bahwa pengkreditan dia sudah dilakukan Sebaru sebentar tadi, lebih kurang jam 9 So, dia sudah mendapat pengkreditan BKM Fasa Pertama untuk golongan bujang RM200 Saya percaya, saya yakin dan percaya masih ramai di luar sana Yang belum terima pengkreditan Jadi, jangan risau sebab pengkreditan tetap akan dilaksanakan Selagi status kamu itu lulus Ataupun dalam proses tetap akan dikreditkan Kecualilah di dalam portal BKM Semasa kamu semak status BKM anda itu Kecualilah di situ dia kata, di situ gagal Nah, confirm tidak dapatlah Mungkin kerajaan detect sesuatu yang mungkin Dalam data kamu itu, kamu tidak layak untuk terima BKM Tapi, untuk ini saya ingin kongsikan kepada anda yang semua Masih menantikan BKM Fasa Pertama Mungkin ramai yang belum terima pengkreditan So, nasihat saya di sini, kamu tetap tunggu saja Sebab, seperti kawan saya juga Dia telah mendapat pengkreditan BKM Fasa Pertama Sebentar tadi, apapun Tahannya kepada semua Yang sudah mendapat pengkreditan Yang tidak terima pengkreditan pula Mungkin anda senasib seperti kawan saya juga So, kepada yang mungkin gagal Mungkin ada masalah yang Kerajaan detect untuk Data kamu, maklumat kamu yang membuatkan anda Tidak layak untuk terima BKM Fasa Pertama Dan, satu lagi saya ingin Ucapkan tahniah kepada semua yang sudah membuat permohonan Kedua SPRM 10.000 Mahupun tidak sampai 10.000 Gunalah duit itu dengan sebaik mungkin So, itu saja malam ini Terima kasih Malaysia Kerana menonton Dan, kepada yang baru dalam channel ini Anda boleh subscribe channel saya Anda boleh lihat Konten-konten yang saya buat di channel saya Berkenaan dengan bantuan Dan info-info trending terkini di Malaysia So, itu saja perkongsian saya Terima kasih Malaysia Kerana menonton Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya